Halo assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan mencoba untuk membuat pola sepatu sandal wanita ini ada model sepatu sandal wanita dengan tali kulit disini dengan memakai gesper nah di bagian depan di sini ada model farmnya di sini ada tiga potongan 123 nah ini model sandal ini ini pada bagian tepinya ini di jahit ini berarti di sini ada lipatan kedalam jadi nanti modelnya ini bukan dipotong pas tapi model yang ada foldingnya di sini dilipat dilipat bagian sini juga iya ada lipatan kedalam ada lipatan kedalam juga nah bagaimana nanti kita akan membuatnya ini akan kita sesuaikan dengan ah acuan yang pernah kita buat kemarin kan minformnya sudah kita buat minformnya kemarin kita sudah membuat minform ini minform ini masih bisa kita gunakan tapi karena acuannya adalah acuan yang kita punya seperti ini beda dengan desainnya tadi jadi kita akan memodifikasi bentuknya ini jadi kalau ini high heel kita akan turunkan dia modelnya menjadi model hak rendah nah nanti untuk menyimpelkan pada bagian depan sini ini kan tiga potongan kita modifikasi nanti menjadi dua potongan saja sehingga sambungannya kita bisa lebih memahami untuk memberikan tumpangan pada bagian farm ini mari kita buat bolanya pertama yang kita siapkan tentu saja adalah peralatannya atau perlengkapan yang kita butuhkan tentu saja kita butuh kertas kertas malaga kertas apapun yang agak tebal terus kemudian cutting mat untuk papan potongnya kita butuh perlengkapan alat tulis alat gambar dan juga tentu saja minform yang sudah kita memiliki mari kita buat bismillahirrahmanirrahim mari kita jiplak dahulu minformnya bisa mengarah ke sebelah sana ataupun ke sebelah sana dibas di sini kita pertahankan titik V pertahankan titik C oke pertama yang kita buat adalah kita sudah memiliki titik counterpoint dan titik funpoint kemarin kita sudah berusaha mencari titik yaitu titik G kita bisa mencari lengkung terluarnya di sini inilah titik C kita bisa hubungkan nah selanjutnya adalah kita akan mencari ketebalan dari tali belakang atau strapnya itu kita sudah memiliki titik C disini kita akan mengatur dia berapa untuk lebar talinya misalnya kita membuat lebar talinya 10 atau 12 mili yaitu kita buat misalnya disini adalah 10 ini adalah lebar talinya kemudian ini dari titik S ya ini ya sit point dia akan jatuhnya dimana pada bagian bagian talinya itu nah kita bisa mengatur jarak dari talinya itu akan jatuh pada tumpuan dimana ini kan tumpuan pada bagian tumit yaitu pada bagian hak pada bagian hil nah kita mengaturnya disini menjadi perhitungannya adalah eh seperempat Hai nah bagaimana cara nyari seperempatnya kita akan kemarin sudah memiliki panjang dari ini apa namanya panjang telapaknya ini nah ini kita sudah memiliki perhitungan yaitu disebut standar leng SL nya yaitu 252 ya kan ini kan panjang dengan totalnya nah untuk mencari titik disini ini kita sebut titik B nanti brace of heel itu adalah seperempat dari SL nah ini SB sama dengan seperempat dari SL nah ini ketemunya berapa ketemunya adalah 63 kita cari 63 kita cari 63 disini inilah titik B sehingga pada bagian inilah nanti pada bagian hak itu akan terpasang sehingga jatuhnya itu tali itu enak dengan haknya oke terus kemudian kita akan mencari tentu saja ketinggian tali itu pada bagian mana akan gitu kan strapnya pada bagian belakang Oh tali ini udah ketemu Oh jatuhnya nanti disini begini tingginya maksimal berapa nah tentu saja logikanya tingginya adalah jangan sampai dia eh nabrak pada bagian mata kaki tentu saja akan menjadi kurang nyaman untuk si sandal itu sendiri jadi kita mengatur rata-rata untuk perhitungan itu kita mencari titik A berapakah titik A itu sebenarnya hampir sama dengan pada bagian counter ini yaitu perhitungannya B A adalah 1 per 5 SL nah 1 per 5 kan sama dengan SC ini SC kemarin sudah kita temukan 50,4 kita hitung ke atas dihitung nggak lurus saja nah pada bagian itulah titik eh batas dari bagian atas Oke untuk tali strap yang kesini bagaimana itu sama kita kita memiliki satu perhitungan untuk mencari titik tingginya sebenarnya ini juga bebas sebenarnya tapi kita bisa menggunakan dengan perhitungan tingginya tong sehingga disini kita bisa mencari titik T yaitu seperempat dari SL juga tadi ketemu 63 kita hitung disini ya 63 juga nah inilah panduan kita untuk menghitung dari eh titik-titik yang akan kita gunakan untuk membuat talinya nah untuk membuat talinya kita sudah memiliki garis patokan ini B A batasnya itu nah sama seperti C kesini kita sebut aja ini titik H atau titik C aksen juga bisa tadi kan sudah 10 disini kita juga mencari lebar tali yang ada disini 10 ke arah depan disini nah untuk tali yang disini ini juga kita ukurkan 10 nah mari kita hubungkan disini ini adalah titik tertingginya sehingga disini titik tertinggi ini ngikuti dengan garis tertinggi ngikuti dengan garis tertinggi itu kita bisa hubungkan tertinggi dengan dahulu untuk memudahkan ini juga nanti kita buat sejajar nah sepuluhnya ini kita juga membuat lebar disininya dia juga 10 lebar tali yang ini ini juga 10 lebar tali yang ini juga 10 kita garis semua ini kita perpanjang karena nanti talinya ini akan lebih panjang untuk bagian belakang tetap ini kita majukan supaya dia bisa mengunci pada bagian tumit dengan lebih baik kita majukan 3 2 sampai 3 terus kemudian kita garis dia ikutin sesuaikan aja ukurannya 2 sampai 3 nya itu ketemu disitu oke terus kemudian bagian belakang kita sudah selesai untuk sebelah sana nanti bagaimana ini kan simetris kiri dan kanan kita pakai patokan ini kita pakai patokan ini aja nanti disini kita paskan ini nah simetrinya ini balik kesana kan jatuhnya di bagian sini nah di bagian sini dia akan ada gasper nanti di sebelah sini kita berikan aja kelebihan nanti disini sekitar 20 mili nah inilah nanti bagian sisi in dan out nya yang ada untuk penyambungan gasper sisi panjangnya kemudian akan menjadi tali kelebihannya akan berapa disini nah itu sebenarnya disesuaikan saja kita bisa membuat 20 30 tapi jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek biasanya kan ada alokasi lubang tali gitu kan ya ada berapa lubang tali disini 1 2 3 nah misalnya gitu per jarak lubang tali berapa 1 cm atau berapa kita bisa kira-kira jatuhnya dimana nah misalnya jatuhnya disini bentuk tali belakang atau strap belakang sudah kita selesaikan bagaimana untuk model pada bagian foam nya tadi akan kita modifikasi kan sebenarnya juga luas saja disini tapi logika pertimbangannya adalah ini kita sudah memiliki bentuk ini kita menginginkan jatuhnya itu kan adalah disini sama di daerah sini bukan di daerah sini karena bagian sini sudah menjadi jari-jari nah jari-jari itu kan disini kan dibuat terbuka pada bagian berapa persen disini nah kita bisa memperhitungkan sekitar 1 per 3 atau anda bisa menghitung dengan ukuran cm itu ya sebenarnya pertimbangannya persentase disitu sebenarnya nah di dalam pola disini kan kita melihat pada bagian ini inilah yang disebut titik P tadi kan ya titik hidung dari acuan ada dimana dalam inform nah jatuhnya disini ini adalah bagian ini nah kita akan mencari kesininya sehingga kita membagi persentasenya disini dari sini bukan dari sininya nah kita bisa memasukkan jarak misalnya nah bisa anda bagi 3 maju berapa cm disini berapa cm antara itu jadi misalnya kemudian muncul perhitungan oh maju 20 nah munculnya dari pertimbangan-pertimbangan itu kita ambil disini kita ambil disini jatuhnya disini dimana mengingat sepatu itu kan ada satu pergerakan nah pergerakannya kan disini titik J tadi itu itu kan bagian yang paling merenggang kemudian merapat merenggang merapat adanya tulang metatarsal dan palang disini kan nah itu kan ada pergerakan nah kalau dia menabrak pada bagian itu kalau hanya bagiannya sedikit disitu akan rentan menjadi tidak nyaman atau malah mudah putus jadi naruhnya sekarang ini kita ambil di depan atau kalau mau modelnya berbeda langsung ke belakang sekalian supaya justru lebih memberikan ruang yang cukup kuat nah ini sekarang kita ambilnya adalah ke titik J saja batasnya modelnya bebas sekarang kita lengkung biasa saja oke bagian depannya juga kita lurus kalau tadi kan kita lihat modelnya sedikit melengkung maju gitu nah ini bisa kita maju kan terus saat ini kita akan membuat hanya model 2 potongan jadi kita akan memahami bagaimana penumpangan atau sambungan antar komponen itu disini kita bagi 2 modelnya bisa belok-belok bisa lurus nah sekarang kita buat dia sedikit belok nah misalnya begitu oke kita pastikan sekarang kita mengambil garis bagian atas ini lurus bagian atasnya kenapa disini kan kita memiliki acuan itu pada bagian atasnya datar bagian sininya lah tampak sampingnya yang menjadi ada dimensi sehingga dalam minform dalam pola dasar disini kita membuat tarikan garis atas ini lurus dulu tegak lurus dulu baru melengkung tegak lurus dulu baru melengkung tegak lurus dulu baru melengkung supaya pada bagian sini tidak terjadi sudut kalau enggak nanti terjadi sudut nah ini kita yakinkan dulu disini kita memulainya dengan nah dari sinilah kemudian kita teruskan nah oke sehingga ketemulah model pada bagian farm sekarang kita membuat lasting allowances nya bagaimana untuk sandal sama lasting allowances nya kita bisa memberikan 12 sampai 15 atau 15 sampai 18 nah pada bagian ini kita bisa mengatur jarak kalau 12 itu terlalu kecil kalau 12 itu ada di bagian depan sama belakang ini tapi depan paling seringnya nah bagian samping ini sebenarnya bagian yang termasuk lebar jadi ada perusahaan yang memakai 20 kita bisa memakai 15 sampai 18 15 misal disini kita pakai 15 disini juga 15 disini saya mau mengukurkan sama 15 disini misalnya kemudian supaya melebar 16 terus disini disini saya mau disini lebih tebal oke ini ikutin itu gak apa-apa sehingga selesai lah untuk pola dasar sepatu sandal wanita ini selanjutnya kita perlu membuat untuk pola jadinya bagaimana membuat pola jadinya kita persiapkan alat potongnya terlebih dahulu gak usah terlalu panjang mengeluarkannya kita bisa memotong yang dipotong dimana ya pada komponen-komponen yang ada ini yang sudah kita buat kalau kita memotong semua pada bagian minform nanti kita harus membuat marking atau selut pada bagian ini kita potong aja langsung untuk bagian-bagian yang lurus kita bisa mempergunakan penggaris besi nah disini kalau pakai penggaris plastik nanti lama-lama dia berubah bentuknya nah bagaimana bila tadi kita memotong ada satu kesalahan pada bagian pola kita bisa menggunakan paper tape ini kita bisa tambah pada bagian yang salah tadi lanjutkan lagi sehingga kita sudah mendapatkan potongan-potongan pada bagian strap dan juga potongan pada bagian lamp disini ini kemudian kita lanjutkan pembuatan pola dasarnya dengan membuat marking atau selut mode selutnya kita bisa dipas disini apakah segitiga segitiga atau mau memanjang bisa dilakukan nah kita logikanya disini adalah untuk membuat selut atau marking adalah dimana posisi jahitan tadi bagian mana yang menumpang itu yang paling utama sehingga kita bisa menentukan ada dimana selutnya nah disini kita misalnya menentukan pada bagian jahitannya itu adalah pada bagian yang menumpang adalah bagian ini misalnya gitu ya kita akan membuat atau dibalik pada bagian ini sama aja kayaknya lebih bagus pada bagian ini deh oke ini ada jahitan untuk memudahkan pada posisi mana markingnya nah sekarang ketahuan berarti kalau posisi tumpangannya seperti itu kita akan membuat selut disini misalnya segitiga segitiga gitu ya bisa besar bisa kecil seperti itu sama juga pada bagian ini 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 kan sebenarnya kan pada bagian sana lah nanti ada dua sisi pada bagian sini dia hanya menumpang saja jadi kita buat selutnya kalau disini bebas misalnya seperti ini nah mari kita potong yang ini dulu yang ini dulu oke dua komponen sudah kita dapatkan disini sehingga sudah ketemulah disini pola dasar dari sepatu sandal sekarang sekarang kita lanjutkan untuk membuat pola jadinya bagaimana terima kasih